Intro So, halo sobat semua, selamat datang kembali di Paijo Gaming Apa kabar kalian semua, semoga sehat-sehat terus ya Kembali lagi di GTA San Andreas bersama gue, Paijo Gaming Oke, sesuai judul videonya, kali ini gue akan melanjutkan video bug-bug unik part kedua Ala Paijo Gaming, atau menurut Paijo Gaming Jadi, setelah di part 1 kemarin gue ngebahas 3 bug, yaitu bug falling lemming, bug jetpack, dan juga bug zombie yang ada di tempat chat mobil Nah, pada video kali ini gue bikin tuh gak kalah unik juga dengan beberapa bug yang udah gue sajikan dalam video part 2 ini Nah, buat kalian yang belum nonton video part 1-nya itu kalian bisa cek link-nya di deskripsi atau di pojok kanan atas ini Oke, nah sebelum masuk ke part 2 ini, buat lo yang baru datang, silahkan klik tombol subscribe dulu Biar gue semakin semangat dalam membuat konten atau video GTA San Andreas di Paijo Gaming Oke, udah subscribe? So, kita langsung masuk aja ke videonya Ini dia Oke, bug yang satu ini, itu udah pernah gue bahas di Paijo Gaming Dan gue baru menemukan juga bug ini sebelumnya Bug ini gue namain sebagai bug suicide teleport Ini nama gue sendiri nih yang namainnya Gue gak tau apakah youtuber lain yang udah pernah nemuin bug ini atau belum Tapi ini gue baru nemuin di Android, GTA San Andreas Android gue Jadi bug ini mirip dengan bug yang udah gue bahas di part 1 yaitu bug Filing Lemmings Nah, dalam bug ini kalian akan menemukan orang-orang yang mati Karena ikut berteleportasi bersama dengan player atau Carl Johnson dalam game GTA San Andreas ini Nah, oke Jadi untuk melakukan bug ini atau bug yang dalam GTA San Andreas ini Kalian sudah harus memiliki Cleo yang ada fitur teleportasinya Nah, ini gue main di GTA San Andreas Android Nah, untuk melakukan bugnya Kalian harus merekrut beberapa pejalan kaki Bisa menggunakan cheat rekrutmu Atau lebih gampangnya kalian bisa merekrut anggota Ganggrove Street Family Yang ada di jalanan atau yang kalian temui di jalanan itu Nah, setelah kalian berhasil merekrut mereka Jangan lupa pencet tombol yang kayak tanda panah itu Agar si orang yang kalian rekrut itu mendekat kalian atau mau deket sama lo gitu Nah, setelah kalian sudah mencet tombol itu Kalian bisa buka Cleo-nya Itu dengan cara slap dari atas ke bawah layarnya Untuk khusus GTA San Andreas Android-nya Nah, sudah kalian muncul teleport-nya itu Kalian bisa lakukan teleportasi Dengan cara kalian marker tempatnya terlebih dahulu Nah, lalu kalian tunggu sebentar Kemudian orang yang sudah kalian rekrut tadi Akan ikut berteleportasi bersama kalian Yaitu player, yaitu Carl Johnson Nah, namun perbedaannya adalah Player itu tidak mengalami luka-luka atau berkurangnya darah Tapi orang yang kalian rekrut tadi Kemudian yang kalian teleport tadi Itu malah mati Dan inilah yang gue sebut dengan sebagai Suicide teleport Teleport tapi bunuh diri Nah, ketika mereka berteleporasi bersama kalian Atau bersama CJ Mereka itu malah mati Seakan-akan mereka seperti bunuh diri Dan menurut gue bug ini merupakan bug yang unik Salah satu bug yang unik Oke, itu dia bug suicide teleport So, kita masuk ke bug yang selanjutnya Oke, sekarang kita akan masuk ke bug yang gue namai sebagai bug garasi Oke, bug ini terjadi Seperti yang ada di gambar Jadi, ketika kalian mendekati garasi Maka mobil akan muncul Yaitu mobil yang ada di atas dari lagi Rooftop garasi tersebut akan muncul Garasi tersebut terletak di rumah yang ada di Mulholland Losantos So, disini akan gue kasih tau cara melakukan bugnya Bug ini tuh terbilang bug yang masih baru ya Karena emang gue baru nemuin juga bug ini di beberapa channel Youtube Dan emang gue sendiri juga baru mencoba di Android dan ternyata bisa Oke, cara pertama adalah kalian harus membeli rumahnya dulu Rumahnya terletak di Mulholland Kemudian, kalian ambil mobil BF Injection Ini seperti yang udah gue ambil sekarang Itu kalian bisa mencarinya di daerah-daerah pantai Nah, setelah mobil ini kalian mendapatkan Ini mobil ini Kalian bisa simpan atau masukin ke dalam garasinya dulu aja Jangan taruh di pinggir dulu Jadi, kalian membutuhkan dua mobil dan rumahnya ya Untuk melakukan bug ini Nah, setelah kalian mendapatkan mobil BF Injection Kalian harus simpan di garasinya Lalu, kalian kembali cari mobil Packer Mobil Packer itu merupakan mobil yang seperti ini nih Mobil yang bisa mengangkat mobil Itu kalian bisa menemukan di daerah industrial-industrial Itu biasanya di Ocean Dogs atau di Dox Dogs atau pelabuhan yang ada di Kota Losantos Bahkan di San Vero pun bisa Nah, setelah kalian mendapatkan mobil ini Kalian harus keluarkan lagi mobil BF Injection yang tadi Yang sudah kalian simpan di dalam garasi tersebut Nah, kalian bisa keluarkan Ini seperti ini Kalian bisa ikuti cara gue Kalian bisa parkirkan di sampingnya aja Biar mobilnya itu gak hilang Karena biasanya kalau kalian parkirnya kejauhan Nanti mobilnya hilang Takutnya mobilnya hilang Nah, setelah sudah diparkirkan di sampingnya Kalian ambil lagi mobil Packer tadi Kemudian kalian posisikan mobil Packer ini Bagian depan itu menyongsong Itu moncongnya itu masuk ke dalam Garasi rumah kita ini Nah, kalau kalian ribet kalian bisa pencet tombol drift ini Atau gambar yang ban lagi ngepot itu Nah, kalian luruskan posisi mobilnya Sampai mobil ini benar-benar pas di atasnya Nah, setelah posisinya sudah pas Kalian kembali lagi ke mobil BF Injection yang tadi Seperti ini Nah, setelah sudah Kalian langsung naikkan mobil BF Injectionnya Ke mobil Packer tadi Yang sudah terpajang di dekat Atau di moncongnya itu sudah masuk garasi itu ya Nah, setelah sudah Nah, kalian sudah taruh di atas mobilnya Kalian taruh aja di atas ini Nah, setelah sudah kalian turun Nah Terus gimana bug yang bisa terjadi Kalian bisa langsung masuk ke dalam rumah aja Ini masuk ke dalam rumah ini aja Kalian tahu kan rumahnya Ya, ini rumah yang ada di Mall Holland Oke, kalau kalian sudah Kalian bisa lakukan save house atau tidak Atau terserah mau ngapain aja Setelah itu langsung keluar lagi Ini gue gak save house Gue cuma mencet datangnya doang Tapi gue gak save house Oke, sekarang kita keluar Dan mobil Packernya itu hilang Dan begitu pula dengan mobil BF Injectionnya Tapi ternyata BF Injection itu ada lagi Nah, kalian bisa lihat Kalau garasinya ketutup Mobilnya hilang Tapi kalau garasinya itu Kalian dekati Lalu pintunya itu terbuka Maka si mobil BF Injection itu akan muncul Kita coba deketin Nah, itu dia Oke, lantas bagaimana bug ini bisa terjadi Jadi kemungkinan Kalau misalnya kalian menyimpan mobil di dalam sini Maka si data dari gameplaynya Akan mengindikasikan bahwa Kalian itu menyimpan kendaraan Baik di atas maupun di dalam Jadi kalau kalian coba nyimpan Mobil itu ketutup Dan si gamenya akan mengindikasikan bahwa Telah tersimpan mobil Baik di atas ataupun di dalam Ini analisa gue Gak tau bener apa gak Nah, kalian seperti itu Kalian bisa lihat mobilnya ada di atas Oke, jadi seperti itu untuk bug Garasi yang ada di Kota Losantos Yaitu di rumah yang terletak di Mulholland So, kita masuk ke bug yang lainnya Oke, kita masuk ke bug yang selanjutnya Hampir semua gamer GTA San Andreas Pasti tau dan pernah melakukan Atau melihat bug ini Yes, bug ini terjadi dalam misi Snail Trail Nah, sekilas tentang misinya ya Jadi dalam misi ini Carl Johnson itu diperintahkan oleh Crash Untuk mengikuti seorang reporter Nah, karena reporter tersebut Memiliki berita buruk tentang Crash Lalu Carl diminta untuk mengikuti Sang reporter dari Unity Station San Vero Hingga ke Market Station Yang ada di kota Losantos Dan kemudian membunuh si reporter itu Bersama dengan 2-1 orang lagi Itu di pantai San Maria Beach Losantos Nah, jadi balik lagi ke bugnya Bug ini bisa kalian temukan Pada saat kalian mengikuti Sang reporter tersebut Yang sedang menaiki kereta Dari Unity Station Nah, untuk melakukan bug ini Kalian harus mengikuti Kereta yang ditumpangi Si reporter ini Sampai nanti kalian bertemu Dengan kereta yang berpapasan Di jalur sebelah Dengan jalur kereta sang reporter Jadi ada jalurnya kan ada 2 Nah, kalian ikuti yang sebelah kiri Nanti kalian akan ketemu Dengan kereta yang sebelah kanan Yang berpapasan dengan kalian Kemudian Kalian langsung tinggalin aja Kereta si reporter tadi Kan kalian lagi ngejar Terus kalian puter balik aja Kalian balik arah Kalian ikuti kereta yang berpapasan yang tadi Ya, kereta yang dari jalur kanan tadi Kalian ikuti Kemudian Kalian ikuti kembali sampai ke Stasiun Unity Station tadi Unity Station tadi Yang ada di San Vero Dan disini kalian akan melihat Bahwa kereta itu akan berbelok ke arah kanan Nah, kemudian Disinilah terjadi bugnya Bahwa kereta tersebut Telah melayang di udara Tepatnya di atas laut Dan di atas bandara Kota San Vero Kalian bisa ikuti Kereta tersebut Dengan jetpack ya Lebih gampangnya dengan jetpack Dan Inilah yang disebut Dengan bug kereta terbang Yang menurut gue Sangat unik sekali Karena Ya, ada-ada aja gitu Dalam game Kereta bisa terbang So Itu dia untuk Bug dalam misi Senel Trail Yang disebut dengan Bug kereta terbang Gimana menurut kalian? Menurut gue sih ini unik banget So, kita akan masuk ke Bug yang lainnya Ini dia Oke Bug yang satu ini Masih terdapat dalam misi Yang ada di GTA San Andreas Yes Ini adalah bug dalam misi Stowaway Mungkin kalian udah banyak tau juga Tentang bug ini Dan mungkin Juga udah banyak ya Channel Youtube Yang bahas tentang bug ini Tapi disini gue akan coba Untuk membuatnya Lebih jelas lagi Oke Jadi dalam misi ini Kalian akan melihat Agen-agen pemerintah Ya dalam misi Stowaway ini Yang menggunakan pesawat Andromeda Nah Untuk melakukan bugnya Kalian harus menyiapkan Senjata minigun terlebih dahulu Atau Headseeking rocket launcher Ya Yang rocket launcher yang bisa gincir itu Itu bebas seserah Nah Untuk melakukan bugnya Kalian bisa lakukan penembakan Terhadap pesawat Andromeda tersebut Hingga pesawatnya hancur dan meledak Nah kemudian Kalian langsung naik aja ke motor Kalian bisa jalan ke titik Pusat Ke pusat titik ledakan Yang ada di pesawat Andromeda tadi Dan disini kalian akan Mengalami guncangan-guncangan Atau getaran-getaran Yang disebabkan dari Ledakan pesawat tersebut Nah menurut gue bug ini terjadi Mungkin Karena si data dalam gamenya itu Mengindikasikan Adanya ledakan Yang terjadi dari pesawat Andromeda tersebut Nah dan timbulah efek-efek getaran Atau guncangan-guncangan Dari sebuah ledakan Nah kalau gue nonton dari channel lain Ledakan tersebut itu Terjadi terus-menerus Di segala tempat Di GTA San Andreas Tapi Untuk GTA San Andreas gue ini Gue gak tau ini kenapa Tapi Ini hanya Terjadi getaran itu Hanya di titik pusat ledakan aja Tapi kalau ketika gue Geser ke tempat lain Itu ledakannya udah gak ada Apakah GTA gue yang error Atau gimana Gue gak tau Dan menurut gue Bug ini juga cukup unik Karena Ya itu Bisa Menimbulkan efek getaran-getaran Di dalam gameplaynya So Gimana menurut kalian Apakah bug ini unik Menurut gue ini unik juga So Sekarang kita udah sampai Ke bagian penutup Jadi Kenapa yang gue bahas itu Cuma sedikit Padahal sebenarnya Ada banyak bug-bug Yang ada di GTA San Andreas ini Ya karena menurut gue Baru bug-bug yang gue bahas itu aja Yang menurut gue unik So Gue mau nanya ke kalian Apakah kalian punya bug-bug lagi Di GTA San Andreas Yang menurut kalian unik Kalian komen di bawah Dan nanti Akan gue buatkan Atau gue liat dulu bugnya Kalau misalnya bug itu memang Unik menurut gue juga Maka akan ada part 3 Dari video ini Jadi jika kalian ingin ada video Part 3 nya Coba kalian cari bug-bug Yang unik ada di GTA San Andreas Jika memang unik menurut gue Dan menurut lo juga unik Maka akan gue buatkan videonya Dan akan gue cantumkan Bug ini Request dari siapa Jadi sekalian promosi nama lo Dahlah gitu Oke So demikianlah video singkat Tentang bug-bug unik Yang ada di GTA San Andreas Menurut gue Payjo Gaming Kurang lebihnya gue mohon maaf Terima kasih telah menonton Jangan lupa klik tombol like Jika menurut kalian video ini keren Dan silahkan klik tombol dislike Jika menurut kalian video ini membosankan Jangan lupa klik tombol subscribe Dan follow sosial media gue Khususnya Instagram Di Payjo Gaming Sampai jumpa di video lainnya Bersama gue Payjo Gaming See you sobat semuanya Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax